Hei, aku pasti bisa bikin omelette make ini. Taraaa! Eh, yang ini gimana? Satu telur lagi, segera datang. Uh, tinggal satu kesempatan lagi. Sayang, jangan turunin pemukulnya. Oke, lihat telur ini. Jangkangnya harus dibuang. Alah bisa karena biasa. Selai coklat. Pagi sayang, tidurmu nyenyak. Itu selai kan, bukan coklat-coklat yang lain. Enak banget. Nyam, 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 nyam. Masih kurang banyak, ah, tambah lagi. Ih, jorok banget. Siapa yang ngajarin kamu sopan santun sih? Oh iya, mami. Oke, waktunya ngebersihin semua ini. Ada sesuatu di dalam sini nih. Ada pisang. Iyuh, setidaknya anakku makan buah. Mari lihat, ada apa lagi di dalam. Soda, kok bisa gini? Oke, enak nakal. Ini udah gak bisa dibiarin lagi. Lepas kacamatamu. Mami, aku udah mandi seminggu lalu. Jangan banyak alasan. Kamu harus bersih. Mami, aku pengen soda. Bukan air keran. Rasanya gak enak. Berhenti mengeluh. Wadah sabun itu ngasih aku hijab. Keringin wajahmu dulu. Waktunya makan. Stop. Nanti pasti berantakan lagi. Coba ini. Semprotan coklat. Wow. Silahkan. Coklat tanpa belepotan. Tinggal dirantain deh. Kasih aku sini, sini. Enak banget. Lagi. Nah, segini baru pas. Makanin banyak ya, nak? Aku benci sakit. Anakku yang malang. Badanmu panas. Duh, gawat. Kamu harus segera sembuh. Waktunya mama jadi perawat. Apaan tuh? Bercanda kok. Ini maksud mama. Cuma bercanda lagi kok. Ini yang kita butuh. Tapi aku gak suka. Rasanya aneh. Ayo, biar sembuh. Buka yang lebar dong. Oh gak ah. Iyuh. Ma, aku gak mau. Eh, lihat ma. Hmm, aku pengen soda. Aku punya ide biar dia mau minum obat. Mulai dari botol soda kosong dan buka tengahnya. Taruh obat batuknya di dalam kaleng. Lalu tutup lagi deh. Taruh sedotan ke obat batuk. Nah, mama bawain soda nih. Abisin ya. Hmm, makasih ma. Anak pintar. Hmm, perasaan. Pertanyaan beda. Tapi aku suka. Ah, ini seru banget. Astaga, kamu lihat dia abis napain. Ada-ada aja. Sayang, papa boleh minta es krimnya? Nanti keburu abis. Oke, tapi satu sendok aja ya. Makasih nak. Aku mau ke dapur dulu. Hei, ternyata enak juga. Oke, balik nonton lagi. Tapi gak bisa. Aku bilang cuma minta satu sendok. Sesuap lagi gak masalah lah. Film ini seru banget. Satu sendok lagi. Terus udah. Janji. Hmm, ini malam yang sempurna. Hah? Gawat kok abis? Gimana nih? Ah, bilang dimakan kucing aja deh. Eh, kita kan gak punya kucing. Tatanya Fluffy mau nonton juga. Makasih udah jagain es krimku, pa. Papa ngabisin semuanya. Soalnya, es krimnya enak banget. Udah cukup. Aku kabur dari rumah. Jangan cari aku lagi. Sayang, papa harus bilang apa ke mama. Tidak. Es krimnya harus segera guganti. Cepet. Hmm, jus wortel. Aku emang pinter. Tuangkan jus ini ke gelas. Tutup pake aluminium foil. Tekan ke bawah dengan erat. Lalu, masukin stick es krim ke dalamnya. Masukin ke lemari es. Dan tunggu sampe beku. Tepat waktu. Halo, papa. Oh, es loli. Papa bikinin ini khusus untukmu lho. Untukku. Wow, enak. Makasih, pa. Papa seneng kamu suka. Fiuh, nyaris aja. Kerjaan ini bikin haus. Aku tahu. Tapi kita ada soda. Bentar. Aku harus ambil sesuatu. Lihat pembuka botol ini. Tutupnya langsung lepas. Cepat dan mudah. Nyeh, 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 nyeh. Giliranmu. Oke. Eh, kemana dia? Hei, sepedamu ku beli ya. Apa? Aku bayar kok. Oke. Ini punyamu. Makasih. Gua taruh di sini aja. Lalu buka botol pakai pedalnya. Wow. Tapi kamu barusan beli sepeda. Iya dong. Tos. Nah, sekarang buka kalengnya. Cukup balikin pembuka botol. Dan angkat cincinnya. Bagus banget, kan? Berguna banget. Eh, oke. Aku nggak punya alat mewah. Make jari ajalah. Gampang banget. Tapi nggak apa-apa. Kita seri. Yuk, enjoy sodanya aja. Jadwal teaternya tinggal besok. Seru banget. Aku nggak sabar. Tidurku nggak nyenyak. Aku nggak enak badan. Hacim, semuanya sakit. Halo, anak cantik. Haku, aku nggak enak badan. Biar nenek lihat. Apa kamu demam? Taruh ini di kepalamu. Obat batuk ini bisa nyembuhin kamu. Buka yang lebar. Iyuh. Kamu harus istirahat. Tapi teaternya aku wajib datang. Aku udah nunggu lama banget. Maaf, sayang. Kamu lagi sakit. Oh, tunggu bentar. Aku rasa aku tahu cara menghiburmu. Ambil kotak sereal dan potong persegi. Balikin kotaknya horizontal dan tempelin kertas perkat di atasnya. Ulangi dengan warna kertas perkat yang berbeda. Ganti warnanya sampai kotaknya tertutup. Lalu pakai gunting buat motong kertas yang nutupin lubangnya. Ambil dua lembar kertas tisu dan lipat. Tempelkan tisu di bagian dalam kotak. Buat dua lubang di bagian atas kotak. Dan masukin stick es krim ke dalamnya. Terakhir, gambar karakter di kartu. Dan tempel ke stick es krim. Kamu siap nonton pertunjukannya? Wow, keren! Biar teater yang datengin kamu. Gimana pertunjukannya menurutmu? Wow, enkor hajim! Iyuh, jijik banget. Semoga nggak nular. Kita bisa sakit bareng. Sip! Waktunya makan, sayang. Duduk di sini, mama segera kembali. Oke, ma. Makanan yang lezat. Ada semua nutrisi yang dibutuh. Eh, apa ini? Nggak mau. Apa? Kamu harus makan ini, Stacy. Nggak, aku nggak mau. Oke, mama angkat ya. Harus gimana ini? Kayaknya harus buat makanan lain untuk Stacy. Uh, aku tahu. Stacy suka ramen. Silakan. Aku harus makan itu, ma. Ini enak lho. Masa sih? Oke, ada yang bawel hari ini. Emang dia kira ini restoran? Ada apa lagi ya? Hmm, sereal nggak pernah gagal. Dan dia menghilang. Ya ampun. Kamu nggak akan bisa kabur. Selama aku awasi. Stacy, kamu harus makan. Ah, mama lagi. Nggak boleh begitu. Wah, mainan. Tentunya. Nyaris aja tumpah berantakan. Mama buatin sereal enak nih. Mama, jangan malu-maluin aku dong. Ayo, kamu pasti lapar kan? Nggak mau ah. Udah kucoba semua. Nggak tahu harus gimana lagi. Akhirnya, sampai mana tadi? Kayaknya aku yang harus habisin sereal ini. Stacy rugi deh. Tunggu dulu. Kereta mainan. Jawabannya tepat di depan mata. Simple banget. Aku tahu harus apa. Stacy nggak boleh lihat aku. Untungnya dia lagi sibuk sama gamenya. Ini kesempatanku. Ambil kereta dan relnya. Waktunya bekerja. Taruh relnya di meja. Sambungkan semuanya. Buat lingkaran besar. Nah, seperti ini. Lalu taruh kereta di atas rel. Tampak bagus. Oh, Stacy. Mama punya sesuatu untukmu. Ah, mama aku sibuk. Apa sih? Lihat ini deh. Ayo. Apaan sih? Wah, ini beneran, mah. Keren banget. Dan aku jadi lapar. Nggak nyangka mama siapin ini. Ini ide paling keren, mah. Mulai dari mana nih? Andai aku bisa makan semua kayak gini. Lihat keretanya muter-muter. Apelnya tampak enak. Aku perlu cocolannya. Hmm, favoritku. Hal terselanjutnya perut Stacy. Hmm, lezat banget. Itu baru anak mama. Keretanya datang. Aku suka banget. Oh, kalian mau apa? Aku nunggu kakek. Oke, sibukkan diri kalian dengan ini. Nih. Hmm. Renyah, gurih, dan nikmat. Oh, luar biasa. Ini kayaknya enak. Hah, aku mau itu. Leo, hentikan. Gah, tidak. Hah. Hmm. Oh ya, kita lihat aja. Oh. Hah. Nenek jahat. Gah, ayo dong. Nah, beres. Aku harus selesaikan tantangan. Hiya. Oh ya, kita hajar adonannya. Hmm, kebuka dong. Oh, mantap. Hah, jadilah mie bikinan nenek. Kita butuh sedikit panas. Air mendidih lebih tepatnya. Sekarang kita masak pake gas. Hmm, ayo bisa dong. Yah, ini gak muat. Ah. Harus pake sayuran warna-warni. Ayo kita mulai. Dan potong. Oh yes. Air kelapa manis. Rasanya bakal lebih kaya. Segar dan bermanfaat. Hei, ini kuat juga. Aku butuh sedikit aja. Kasih tenaga dikit. Nah, lihat deh. Taraaa. Waktunya dicoba. Isikan ke dalam lubangnya. Sekarang pembuktiannya. Pelan, pelan. Ya ampun, dia bakal meledak. Oh, beneran bisa. Mie-nya dikit lagi siap. Tapi harus ditambahin bumbu yang pas. Lihat nih, udah mendidih. Berarti udah siap dimakan. Nah, tinggal satu hal lagi. Nyam, nyam. Lihat kuning telur leleh ini. Sempurna sekali. Kalau kata aku. Suapan pertama emang paling enak. Kayaknya enak. Oh, lihat punyaku. Ini. Maaf, nenek menang kali ini. Oh, yippee. Punyaku tetap yang terbaik. Nah, gitu dong anak bayi. Kamu boleh makan semua permen. Makasih, Nek. Nenek emang yang terbaik. Aku punya ide untuk tantangan berikutnya. Buatkan aku sandwich. Aku mau makan permen lagi. Kita butuh roti. Kamu lihat. Itu jelas roti. Aku punya ide. Aku akan menulis pesan rahasia di sini. Spesial untuk Jared. Biasanya mama yang bikinin aku sandwich. Roti nggak bisa matang sendiri, kan? Tapi aku selalu siap. Kita panggang. Tinggal tunggu. Aku mau ngerok dulu. Permennya? Ini jawaban untuk semuanya. Siapa bilang sandwich nggak boleh manis? Aku mau nyusun permen di atas roti. Susun berdasarkan warna. Aku butuh keju. Parut keju di atas permen. Yang banyak ya. Taruh lagi sepotong roti di atasnya. Tuang sedikit sirup. Aku mau bikin wajah tersenyum. Suntikannya bikin jadi lebih mudah. Ini sandwich yang lagi happy. Waktunya memasak. Aku punya wajan yang udah dipanaskan. Tunggu sampai rotinya berwarna keemasan. Dan kejunya meleleh. Kayaknya udah siap. Lihat. Ini karya seni. Aku tajub sama diriku sendiri. Keliatannya enak, sayang. Roti panggangku. Panas, panas, panas. Ah, lihat ini. Aku kasihkan dengerin lagu Thresh Metal Hardcore. Hancur sudah. Lain kali nenek pasti bisa. Waktunya habis. Ini bukan karya terbaikku. Kayaknya kalian bikin karya berbeda. Setidaknya, sandwich buatan Jared masih bisa dimakan. Ini sangat cantik. Yuk, kita lihat kelesatannya. Wow, ini luar biasa. Gak sabar mau nyoba. Ya, ini baru enak. Aku mau lagi. Jared, kamu memang ahli kuliner. Sekarang, giliran sandwich nenek. Oh, ini pesan yang manis. Love you too, nenek. Wah, gigiku kenapa jadi gini? Ini gak bisa dimakan. Puas deh. Maaf, nek. Jared jelas pemenangnya. Luar biasa. Oh, ye. Oh, ye. Hmm, coklat. Kenapa enak banget sih? Matthew, lihat deh. Ayo main. Ayo, pasti seru. Aku duluan ya. Oh, tiga. Lihat. Aku penasaran apa fungsinya. Wow. Jangan ganggu. Lagi makan. Kembali ke masa lalu. Wah, seru banget. Eh, Matthew. Apa yang terjadi? Siapa peduli. Gagok kece. Kita di mana? Iyap. Kelurah sasa. Wow, jangan buru-buru. Kamu gak lihat itu? Itu dinosaurus yang kelihatannya kecam. Kamu bilang dinosaurus? Wow, kamu harus ikan gigi. Lari. Topiku. Hampir aja. Ayo pergi ke sana. Kamu siap, Zina? Aku siap. Ayo lompat. Wow, kita di rumah lagi. Seru parah. Aku butuh coklat buat tenangin diri. Bentar. Ingat telur dinosaurus tadi? Gede banget ya. Kamu kenapa? Aku punya ide. Aku punya semangkung coklat. Pertama, lelehin dulu. Lalu tuang ke cetakan telur ini. Hmm, baunya enak. Ratain coklatnya ke sekitar cetakan. Sekarang tinggal tunggu mengeras. Selanjutnya, masukin telur mainan plastik di tengahnya. Dan tambah setengah telur coklat ini. Matthew, lihat aku punya apa. Pasti kamu bakal suka. Wow, gede banget. Ayo kita buka. Tunggu bentar. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Ini dia. Wah, keras juga. Oke, telur. Kamu yang minta. Serius? Penyok aja enggak loh. Jangan macem-macem ya. Ah, Matthew. Enggak ada cara lain. Enggak ada. Cuma ini. Hah, aku berhasil. Akhirnya, aku jadi lapar banget. Wah, enak banget. Lihat isi telur kecilnya. Ada kejutan. Oh, isinya apa ya? Hah, lihat. Lembut dan kenyal banget. Makasih, Gina. Enggak ada yang lihat. Saatnya ngemil diem-diem. Pasti bakalan oke banget. Wah, ada wafer coklat. Aku mau dong. Enggak bisa. Kamu kan pakai behel. Oke deh. Tapi hati-hati ya. Sudah pergi kan? Untung triknya berhasil. Saatnya ngemil coklat asli. Mah, kok masih ada lagi? Kok dia tahu aja sih? Yaudah, nih makan. Kalau ngumpet di sini gak bakal ketahuan kan? Mah, bagi dong. Bentar, stop. Ayolah, mah. Minta coklatnya. Mama. Asik. Akhirnya bisa ngumpet. Astaga. Dia tahu aja sih. Cepet banget larinya. Yuh, akhirnya aku berhasil kabur. Ya ampun, yang bener aja. Hah? Oh, cuma mimpi toh. Tapi kan baby buruk. Dia masih ngumpet di sekitar sini gak? Enggak deh. Pasti dia udah bobo di kamarnya. Saatnya ngemil tengah malam. Oh, selada. Langsung ambil daunnya ah. Harus pakai trik yang ampuh. Sip, dia gak akan lihat coklatnya lagi. Oh, kamu lapar. Nih, ambil. Selada. Iuh, gak mau. Berhasil. Akhirnya bisa makan coklat. Udah ngiler banget. Kamu cantik banget sih. Hei, mainan baloku. Simpen deh permainnya buat nanti. Hah? Hmm, ini bikin aku lapar. Tunggu dulu. Lollipopnya kotor dan berambut. Hmm, ya. Ah, nambahin rasanya tuh. Hmm, ini bikin aku lapar. Tunggu dulu. Lollipopnya kotor dan berambut. Jangan, taruh lollipopnya. Sini kasih ayah. Hah? Jangan makan ini. Tapi ini kan punya aku. Sini ayah kasih tahu. Ini rahasia kita ya. Eh, oke. Ayah bakal bikin kamu terkesima. Lihat nih. Ini hebat kan? Ini kebanggaan ayah. Tentu saja setelah kamu. Apa itu? Lihat deh. Itu benda terkerin yang pernah kulihat. Ayah kasih ke kamu aja. Neran. Dijaga baik-baik ya. Iya, gitu deh. Kamu hebat kawan. Parenting sukses. Makan, makan. Silahkan sayang. Uh, tampak enak. Sandwich lezat. Aku pasti menikmatinya. Ada semua kesukaanku. Hmm, enak banget. Mau nambah? Asik. Hah? Berjatuhan? Jadi berantakan. Kenapa sayang? Jasmine, kamu ngapain? Jasmine, jangan lap tanganmu ke baju. Sini mama bersihin. Trims, ma. Makan pasti berlepotan. Pakai serbet ini. Mau tambah lagi? Oke, siap. Hmm, kok bisa kotor juga? Mama bersihin dulu deh. Ah, gak masalah, ma. Lihat yang mama buat. Ayo ambil. Mud makan. Uh, pizza. Dan segelas jus segar. Gak ada yang lebih enak. Waduh, tumpah sedikit. Aku harus lebih hati-hati. Yaudah deh. Hmm, enak. Aku ingat waktu papamu ajak mama makan pizza. Sausnya berlepotan kemana-mana. Tunggu, apa itu? Wow, selai coklat. Aku mau itu. Aku suka coklat. Dan itu milikku. Milikku. Wanginya enak. Gimana kalau nanti kita pergi ke taman? Ya, oke. Ini bagian serunya. Dioleskan aja. Gak ada kata cukup untuk coklat. Ini karya seni. Nyaris terlalu cantik untuk dimakan. Nyaris lho. Aku bahagia banget. Stacy? Kamu ngapain? Lihat mejanya. Kenapa bisa begini? Itu kan meja cantik mama. Ma, aku suka makananku. Mama tahu, sayang. Mama ambilin serbet. Semoga bisa hilang nodanya. Gak bisa. Noda? Noda di mana-mana? Ini sih mimpi buruk. Rasanya sia-sia. Terlalu banyak noda. Tunggu dulu. Kenapa liatin aku? Tutup aja mejanya dengan aluminium foil. Wah, ini namanya canggih. Iya kan? Mama emang banyak ide. Sibuk? Lagi makan. Oh, sandwich. Aku mau. Kenapa kamu berlepotan sih? Tapi gak apa deh. Gak apa-apa. Makan terus jadi haus. Udah selesai? Gak sanggup munyah lagi. Mama beresin. Hanya perlu melipat aluminium foilnya. Seperti ini. Tak perlu membersihkan lagi. Gak ada noda. Langsung buang ketong sampah. Cukup cerdas, kan? Hebat, mah. Wah, permen. Aku suka nih. Gak secepat itu, sayang. Kamu tahu aturannya. Makan oatmeal lezat ini dulu. Ehh, aku gak mau. Hmm, mama lagi sibuk. Kesempatanku nih. Buang aja oatmealnya. Tempatnya dibak sampah. Serius? Dikiranya dia bisa mengecohku. Aku punya solusi. Hmm, enak. Nah, bisa makan permen nih. Nanti dulu. Kamu lupa ya? Makan oatmealmu. Tapi, ma. Apa emang harus? Iya, makanlah. Aku bisa ngakalin ini. Sampai jumpa oatmeal. Hah, mangkoknya rusak. Gak bisa dikosongin. Aku jadi bingung. Kok bisa gini ya? Ehem. Bisa kosong kalau kamu makan. Gadil banget. Yaudah lah. Senang. Anak pintar. Lihat gelembung cantiknya. Wah. Hmm, baca buku bikin lapar. Udah waktu makan lagi. Cihuy. Ada makanan apa ya di sini? Oh, yoghurt. Hey, Jennifer. Lihat nih. Wah, enak. Ini dia, nak. Hmm, kayaknya enak. Tidak. Hehehe, wajah papa melepotan. Kumis kerenku. Rusak. Eh, tapi yoghurtnya masih, kan? Tenang, sayang. Papa beresin ini. Biar papa lap dulu ya. Tunggu. Papa ada ide. Ada yang mau yoghurt lezat? Buka mulutmu. Tekan dikit, keluar yoghurtnya. Hmm, enaknya. Senangnya kamu suka. Bentar lagi siap. Awas, Mr. Meong lompat-lompat. Sayang, stop. Mr. Meong gak boleh main di sini. Maaah. Hah, mama gak bisa marah terus sama kamu. Ambil nih jelinya. Yeay, aku suka jeli beruang. Yah, gencer. Mental ke Mr. Meong. Sama itu. Sayang, mama lagi sibuk nih. Hah, ada permen jeli yang nyasar di cetakan kue tuh. Kayaknya bisa aku manfaatin. Siapin nampan kertas kue. Terus, tata jelinya. Lalu, taruh pencetak kue di sekitarnya. Mantap. Masukin ke oven. Harusnya sih bisa cepat lumer. Oke, kayaknya udah cukup. Taruh sticknya. Beres, lollipopnya udah jadi. Nah, stop makannya. Cobain ini aja. Wow, pengen yang bintang. Hmm, lollipop jeli. Hmm. Abisin ya, makan lagi yang lain. Nikmatnya secangkir coklat hangat. Sekarang, susunya. Hmm, aromanya nikmat. Sayang, coklatmu udah siap nih. Makasih, ma. Ini favoritku. Kalau mau pake cookies juga boleh. Hmm. Auw, masih panas, panas. Perih. Ya ampun. Maaf, nak. Gimana ini? Tunggu di sana. Mama punya solusi. Cepat, ma. Perih banget. Coba pake es batu ini. Tenang ya. Gimana? Ah, udah gak sakit. Untung aja. Hmm, cetakan es batu ini kayaknya berguna. Aku tahu harus apa. Tuang bubuk coklat ke dalam air. Aduk sampai rata. Sampai bubuknya larut sempurna. Tuang campurannya ke cetakan es batu. Lalu taruh di lemari es sampai beku. Mau coklat? Hah? Enggak. Aku trauma. Oh, ada-ada aja. Lihat. Mama mau nuang susu hangat ke jelas ini. Selanjutnya, mama mau ambil es batu coklat. Tunggu mencair deh. Lalu tinggal diaduk. Cobain deh. Pasti suhunya pas. Mama janji. Oke, kalau gitu, ma. Oh, bener. Enak. Makasih, ma. Hei, Mickey. Apa kabar? Boleh bagi satu oreo-mu? Dan kukis belum lengkap tanpa dicelup ke susu dingin. Oh, oke. Tenang. Oke, ayo kita coba cara ini. Celupin dengan super hati-hati. Duh, masih gagal juga. Oke, siapapun yang desain gelas dingin bener-bener gak becus. Ada yang mau segelas kukis susu? Ih, kenapa nyebelin gini? Ah, Gina kasian banget. Coba aku hibur deh. Hei, Gina. Kayaknya aku punya solusi buat mecahin masalah kukismu. Colok garpu biasa ini ke sisi kukis kayak gini. Sekarang kamu bisa celupin ke gelas tanpa terhalang ke palang tanganmu. Sebut aku ahlinya nyelup kukis. Aku emang jagonya. Mantap. Jumlah susunya pas. Kita semua tahu, camilan di bioskop emang yang terbaik. Makasih. Tidak. Maaf ya, kamu harus beli di dalam. Lihat. Kamu gak boleh bawa makanan apapun dari rumah ke bioskop. Ini kenyataan yang pahit. Tapi kamu harus ngikutin aturan, kan? Aturan bodoh. Satu tiket. Atau lebih tepatnya dua. Oh, lihat perutmu ngilmu itu. Ya ampun. Aku baru sadar kamu lagi mengandung. Silakan. Langsung masuk aja. Ah, gampangnya. Tapi pedugas tiket itu gak tahu. Anak ini cuma bola gula besar. Yes. Misi camilan film beres. Hei, Miki. Pengen ubah cemberutmu jadi camilan. Mau dong. Makasih, Kina. Kamu baik. Ya iyalah. Oh, makasih. Akhirnya aja makan siang. Aku udah nunggu dari tadi. Ayo tuang sausnya dan mulai makan. Iyuh. Kenapa selalu aja berantakan sih? Dan pas udah mulai diaduk, semua makin berantakan. Ayo dong. Serius. Hei, Gina. Kenapa cemberut? Ini kan jam makan siang. Waktu terbaik dalam sehari. Tapi gak kayak kamu. Aku punya cara pintar buat nuang saus salatku. Tanpa berantakan. Cukup pakai wadahnya buat ngeluarin sausnya biar gak perlu nyentuh jarimu. Setelah keluar, tahan tutupnya dan goyang-goyang biar sausnya tersampur merata. Nah, ini baru salat sempurna. Andai kamu nunjukin ke aku dari tadi, Miki. Sekolah beres dan sekarang waktunya nyantai. Tinggal beberapa stik ini dan proyeksi Niko selesai. Miki! Lihat anjing itu. Dia main bola. Hah? Iyuh! Duh! Membucit tosmu kena bajuku. Curug banget sih. Ya, namanya juga camilan keju. Jadi jadi kotor. Iyuh! Aku jadi yang rasa kotor. Hei! Buat pinjam satu bentar! Ow! Ahem! Kamu gak lihat aku lagi sibuk? Eh! Uh-oh! Hati-hati! Jangan sampai ada yang jatuh. Berhasil! Aku gitu loh. Sekarang, mari makan camilan citos favoritku tanpa bikin tangan kotor. Nah, dapat. Sekarang, segera masuk ke mulutku. Oke. Sempurna. Spidol ini lancar banget. Berikutnya. Ungu! Hah? Nenek, lihat. Wah, lihat si nakal tampan itu. Ahem! Oh, kalian ngagetin aja. Aha. Tantangan berikutnya, permen. Sekantong penuh dan semesin penuh. Keren banget! Semuanya buat aku. Tapi gak ada yang keluar. Aku suka ini. Kamu ada masalah. Keluar! Gak bisa juga. Tunggu. Tunggu sebentar, sayang. Eww, nenek. Pasti ada di dalam sini. Oke, oke. Ambil ini. Pakai benar-benar ya. Oh, aku tahu sekarang. Masukin koin, terus permennya keluar ya. Ini dia. Semuanya merah. Rasa favoritku. Tapi tunggu. Nempel. Keren. Ini seru juga. Tapi butuh waktu lama. Tapi paling gak aku bisa rasain sambil warnain. Dan selesai. Hmm, oke. Ha! Kalau udah dipilih-pilih, nenek bisa mukul-mukul. Rasain ini. Ha! Gak! Puas rasanya. Sekarang bagian serunya. Ada yang mau es krim? Aku butuh satu scoop sempurna. Lihat ini. Masukin ke sini. Tapi kita harus ngaduk sekarang. Untung tanganku kuat. Tara! Oranginya cantik. Kuning. Hijau neon. Biru segar. Penasaran ini buat apa? Aku cuma pakai kalengnya. Tenang. Bentuknya sempurna. Gak ada yang nyamain. Bagus. Sekarang udah penuh. Tusukin ini di tengahnya. Terus masukin ke freezer selama dua jam. Udah siap. Ayo kita lihat. Wow! Lihat itu. Nek! Hmm. Hmm. Enak dan segar. Yum! Enak banget. Lihat penyaku. Yikes! Kenapa? Astaga! Eh, gimana nih? Nenek menang lagi. Yeay! Hmm. Eh, iya deh. Iya deh. Jadi, ada apa lagi? Ya ampun. Aku lapar. Bikinin sesuatu dong, Nek. Hah? Aku gak punya bahan. Oh, iya juga. Aku lupa. Kali ini, kalian masak pizza. Oke lah. Oke lah. Uh. Geh. Gini enaknya. Oh, aku bisa bikin sesuatu pakai ini. Alih-alih es krim, aku mau bikin yang gurih-gurih. Pertama, kita pakai saus. Lucu juga kalau jadi contong, tapi nanti jadi enak. Sekarang waktunya bagian terdebes. Keju mozzarella. Tuangin banyak-banyak aja. Terus tambahin protein favoritmu. Aku suka sosis. Tutup lagi dengan keju di atasnya dan taburin merica sedikit. Bagus. Waktunya masukin ke oven selama 5-7 menit. Balok keju. Gah. Gepeng. Gepeng. Ayo dong. Uh. Serius nih. Udah gepeng belum? Gah. Sekarang gimana? Tunggu dulu. Mungkin harus pakai panas. Ayo kita lelehin aja. Uapnya bagus. Terus, akhirnya dia gepeng. Lihat. Lihat semua gelembungnya. Bikin aku ngences aja nih. Aku mau pakai saus yang banyak. Nah, terus diolesin sampai rata. Masih sempat buat nambahin sedikit. Eh, banyak aja deh. Sosis. Tambahin zaitun dan tunggu mateng. Makin panas nih. Denger gak suara desisnya? Kayaknya udah siap. Siapa yang butuh adonan kalau bisa pakai keju crispy? Oh, bagus. Keju leleh. Ya boleh. Lihat nih, dia molor. Enak banget. Aku harus nyicipin ini. Semoga berhasil, Nick. Aku, aku, pilih aku. Ayo. Eh, kali ini kalian seri. Oh, yes. Tos dulu. Oh, eh. Nenek gak mau. Yah, oke deh, Nek. Idi, caminan pulang sekolah ini payah. Kue usenin. Hei, coba kita lihat kulkas. Mama selalu ngisi kulkas, ya kan? Ini jelasnya ada pagi tadi. Ayo makan. Bisa jadi berapa potong, ya? Hati-hati bawahnya, oke? Sendok? Siap. Hahaha. Ini bakalan keren. Ah, puas banget, ya enggak? Eh, ada catatan di bawahnya. Kue buat mama. Waduh, gimana nih? Kali kita bisa bikin kue lain. Apa marshmallow bisa dipakai? Sama coklat pasti bisa. Taruh keping-keping coklat di seluruh piring. Lalu taruh marshmallow raksasanya. Dan terakhir, masukin oven sebentar. Sampai jumpa. Begitu tampilannya kayak gini, siap diangkat. Hati-hati, ini panas banget. Nah, lihat si sentik ini. Mama bakal suka nih. Mama pulang. Hah? Oh, uh. Hai, sayang. Kamu ingat ulang tahun mama? Nih, pake ini. Wah, ini baru kreatif. Semua meleleh. Lumer dan masih hangat. Hmm, mama jadi ingat kemping. Enak. Kamu emang jempolan. Hmm, sayang kamu. Piu. Yeay, aku gak sabar mau nyobain ini. Timun, dimun, dimun, murah aja. Barusan ku pera sendiri. Ayo dibeli. Hai semua, masih banyak nih. Ayo. Wah, teman-teman haus. Selamat minum. Semua habis dalam sekejap. Kak setetes pun tersisa. Terus aku jualan apa? Ada apa? Stock jualanku habis. Wah, sayang sekali. Tapi kamu bisa ganti jusnya. Lihat semangka ini. Tancapin ini langsung di kulitnya. Lalu tarik keluar. Nah, jusnya bisa keluar dari sini. Tinggal pasang keran ini dan siap. Pas banget. Potong persegi di atasnya pakai pisau. Masukin blender ini untuk mengubah dagingnya menjadi jus. Semuanya kelihatan kan? Ini bagian serunya. Satu cup jus semangka dong. Segarnya tak terkira. Dan ini hadiah untuk kerja kerasku. Ah. Nah, tinggal kita ganti tulisannya. Ini dia. Oke. Undangku melinya. Ada banyak jus untuk semua. Wih, untung selimutnya cukup lebar. Sofanya punya tampilan baru, ya kan? Bagus. Wah. Oke, tinggal tutup semua cahaya. No bar film 3D resmi dimulai. Bagus. Jangan, matiin aja. Itu lebih bagus. Kayaknya dia kesulitan, ya. Makasih popcornnya, Pak. Hah? Weh, kok rasanya gini sih? Betty, kamu kenapa? Asin ya? Dasar pemilih. Abarnya rusak pota. Wah. Betty mau yang manis. Gak mau. Oke lah. Dia selalu pilih-pilih makanan. Aku bikin popcorn spesial ini aja. Tapi pakai wajan di atas kompor, bukan microwave. Ini baru langkah pertama. Karena dia suka yang agak manis, kasih karamel seru ini. Biar panasnya bikin keajaiban. Hmm. Udah mulai jadi. Wah. Minyaknya pasti memercik. Tapi itu berarti berhasil. Dan gak lama, popcornmu siap. Atau tepatnya, popcorn karamel. Aromanya harum lagi. Hmm. Hai, Betty. Hah? Dia udah tidur. Ah, sayang. Artinya lebih banyak popcorn untukku. Hmm. Enaknya. Eh, bikin ngantuk aja. Ada suara apa sih? Oh, telpon. Halo? Eh, lanjutin ya. Balik aja. Hah? Kok malah jadi ribet gini? Enggak. Coba aja. Ntar mama bantu. Gimana nih? Oke. Kenapa lagi? Oh, dikit lagi. Tembak! Kan udah dibilangin, makanannya jangan dimainin. Biar mantep, mah. Gak lucu. Sini coba. Sini coba. Sini coba. Lihat nih. Angkat kretnya, lalu balik. Wah, gampang banget. Coba dong. Angkat kretnya dari wajan, lalu taruh lagi. Berhasil. Jadi bisa icip, deh. Mantap. Lala, bababah, usodah. Bababah, lalalalala. Ups. Gawat. Malah muncrat. Jadi berantakan. Masa tinggal seiprit sih? Haduh. Nyebelin banget. Untung masih ada lagi. Wallace. Pelan-pelan. Tolong jangan muncrat. Wah. Aku punya solusinya. Pakai sirup jagung aja. Tambahin satu sendok makan ke dalam soda. Segini cukup. Pasang lagi tutupnya. Sampai kenceng. Abis itu, kocok-kocok. Kalau udah, masukin ke kulkas. Udah mengeras. Bababah, lalalalala. Kalau gini kan sodanya gak bakal muncrat lagi. Wow, cakep. Rasanya juga enak. Lebih mantep dari soda biasa. Wuhu. Hai, Bestie. Aku minum dulu ya. Lagunya asik. Cukup. Wuhu. Soda. Joget emang bikin haus. Makasih. Ntar joget lagi ya. Tidih. Main ambil aja. Tuang gelas lain deh. Sip. Akhirnya bisa minum. Bagi dong. Makasih. Aku haus banget nih. Ih, aku tuh cuma pengen minum. Minta ya. Aku juga. Yang bener aja. Oh iya, aku tau solusinya. Siapin tempat minumnya. Isi pake soda. Masih belum beres. Ambil ikat kabel kayak gini. Lalu pasang di handle tempat minum. Tekan wadah minumnya sampai meleot. Biar talinya nyampe ke corong. Bisa buat ngisi tiga gelas. Gak perlu nunggu lama. Guys, sodanya udah siap. Asik. Makasih, Emma. Pesta, pesta. Hei, kalau kamu pengen nyemil, kamu wajib nyemil. Mau coklat manis? Aku kangen banget. Ada yang bisa menjawab sehal ini? Ada. Eh? Mickey, ayo maju dan jawab. Ah, waktunya milku harus ditunda. Matematikannya belin. Selalu aja ganggu. Tapi Mickey gak sadar. Dia harus nyembunyain coklatnya. Hihihi. Yap, aku udah incet dari tadi. Dia gak bakal nyadari kalau aku cuil dikit, kan? Gina, jauhin tanganmu dari coklatku. Aku cuma mestiin coklatmu aman kok. Tanganku sibuk nulis. Lihat. Awas aja ya. Hehehe. Aduh, aku gagal total. Mungkin aku harus ngatur sesuatu buat nutupin jejakku. Nah, kalau dipotong begini, coklatnya kamu ambil gak bakal terlihat. Aku pintar, kan? Yap, dia gak bakal nyadar aku ngambil sepotong. Dia kembali. Acting dulu. Wah, pertanyaan tadi susah. Hehehe. Hmm. Hmm? Kamu gak ngambil coklatku, kan? Apa? Enggak. Jelas enggak. Semoga dia gak ngeliat terlalu deket biar aku gak ketahuan. Mau? Hah? Makasih. Bentar. Vanila atau coklat? Hmm. Vanila aja. Tunggu apa lagi, Mickey? Buka sekarang juga. Oh, wow. Oh, iya. Baunya enak. Ayo makan. Eh, sendokku kemana, ya? Hah. Gak ada sendok berarti gak ada yoghurt. Mungkin aku bisa noang semua ini ke mulutku? Oh. Atau pakai sendok jari aja? Hei, Mickey. Lagi apa? Kamu beliin aku yoghurt juga? Makasih. Aku lapar banget seharian. Eh, sendokku mana? Eh, gak masalah. Bisa aku urus? Hei, Gina. Bukannya kamu lupa bawa sendok? Kok bisa gampang gitu ngelipatnya? Wow. Kamu belajar dari mana, Gina? Aku kira solusinya cuma pakai jari. Nih, mau kutunjukin cara bikin sendok dari tutup ini? Cukup lipat tutup lingkarannya jadi bentuk segitiga kayak gini. Ambil bagian bawahnya dan lipat ke atas. Atur bagian bawahnya biar kuat. Sementara bagian atasnya jadi sendok. Voila, sekarang kamu gak perlu ngemut jadi kotermu lagi. Ya ampun, gak pernah kepikiran. Oke, aku boleh lanjutin sinitaku? Apa ada yang lebih mantap dibanding nyemil bareng temen? Hah? Oh, nah. Kalau teman nyemilmu itu Gina, kamu gak bakal mikir gitu. Kenapa udah habis aja sih? Hah? Oh, pantesan. Gina ngambil banyak banget. Eh, kayaknya aku punya solusi buat masalah yang super nyebelin ini. Mulai dengan nempelin double tip ke camilan favoritmu. Misalnya, coklat Mars ini. Setelah terpasang, tempel aja ke kaosmu. Dengan begini, kamu gak perlu berdiri buat ngambil camilan lagi. Camilanmu bakal deket sama kamu. Jangan berhenti di sana. Kamu juga bisa nambahin semua permainan camilan favoritmu biar gampang diraih. Oke, udah cukup. Ini bagian terserem film ini. Apaan tuh? Bersiaplah. Ini adalah serangan camilan paling epik. Apa? Aku harus bunyi. Semoga dia gak liat aku. Gina gak tau. Aku kesini cuma buat nonton akhir film thriller ini. Gina, gak perlu takut. Astaga, disini sempit. Oh, ternyata cuma Mickey. Hah, kamu dapet semua camilan enak ini dari mana? Kamu bakal bau coklat Mars? Itu favoritku. Hah, kamu baik banget, Mickey. Dan gak masalah. Kita masih punya banyak camilan. Semoga rambutku baik-baik aja. Oh, Leo, sayang. Shh. Hah? Oh, rasain. Alarm cookies. Apa? Hah? Oh. Leo? Astaga. Bikin aja pancake-nya, oke? Pancake? Coba kita lihat. Hmm. Aku baru tau pancake dari kotak gini. Gak paham deh. Harus selalu mulai dengan adonan bagus. Dan banyak gula pastinya. Segelas besar susu juga. Dan dua butir telur. Waktunya tenaga dalam. Kalau adonannya udah lembut dan kental, kita bisa berhenti. Lihat kan? Udah lembut. Berarti udah siap dimasak. Untungnya aku bawa kompor. Dan wajan besar cantik. Kasih minyak dikit biar gak lengket. Pastiin minyaknya rata di wajan. Waktunya tuang adonan. Goyangin wajan supaya lebih melebar. Nah, jadi makin gede kan? Bagus. Gelembung cantik. Nah, lanjut ke yang lain. Sayangnya aku gak punya banyak wajan. Kalau gitu kan bisa lebih cepet. Lihat warna-warna cantik ini. Sekarang udah hampir selesai. Pastiin semuanya matang ya. Terus taruh ke piring. Pakai frosting pastinya. Terusin sebanyak yang kamu mau. Aku mau bikin setumpuk. Wow, dia ahli banget bikin kue. Aku juga kok. Ya gitu deh. Udah mulai naik nih. Penasaran bisa setinggi apa ya? Iya, aku juga. Hmm, enak. Nenek masih numpuk. Yuh, waktunya warna hijau. Bisa dicepetin aja gak? Oke, ini lebih baik. Warna koralnya cakep banget. Sebentar lagi. Semoga frostingnya cukup. Pinggirannya harus ketutup semua. Hmm, tunggu dulu. Nah, gini aja. Uh, rasanya lucu. Pancake tangan siap. Tinggal tambahin beberapa hal lagi. Kayak sedikit panas misalnya. Lihat, tangannya digoreng. Kalau udah coklat berarti udah siap. Hati-hati ya, panas. Taruh di piring dan biarin dingin sebentar. Dan waktunya bikin desain keren. Bisa tebak aku bikin apa. Yep, ada jahitan di sini. Di bagian sini juga. Keren kan? Nah, bagus. Sentuhan akhirnya. Andai selalu hujan meses. Lihat, cantik banget. Kayak pesta pancake cuma buat aku. Udah selesai. Waktunya dipotong. Oke deh. Siap ngeliat yang luar biasa. Yuh, tebel juga dia. Kalian lihat kue cantikku. Ini masterpiece pastinya. Aku, aku. Oke. Jadi? Hmm, sulit juga. Tapi aku pilih Leo. Yes. Nenek kalah. Ayo, masuk ke mulutku. Gah, tidak. Oh, gigi nenek. Gah. Oh, maaf ya. Udah beres. Harusnya aku gak lihat. Semoga aku bisa lupa. Sampai jumpa.